Jika kalian punya botol bekas seperti ini, jangan dibuang dulu teman-teman Pokoknya kalian wajib melihat video ini sampai akhir guys Pokoknya nanti idenya itu di luar nalar dan tak pernah terpikirkan sama sekali teman-teman Oke, langsung aja seperti apakah tutorialnya, kita simak sama-sama di video yang satu ini Let's go! Oke sobat kreatif, langsung saja pertama-tama kita akan buka dulu untuk tutup botolnya seperti ini Nah, langkah selanjutnya disini kita akan potong bagian atas dari botolnya seperti ini Menggunakan silet seperti ini guys, kita tinggal potong secara memutar seperti ini Oke mantap, jika sudah tertugel seperti ini, bagian bawahnya juga kita potong juga teman-teman Nah, jadi kita tinggal kupas saja seperti dalam video berikut ini Oke mantap, jika sudah hasilnya seperti ini teman-teman Langkah selanjutnya yaitu kita akan belah menjadi dua untuk botol yang sudah kita bersihkan tadi guys Menggunakan gunteng seperti ini Dan jika sudah hasilnya seperti ini Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan bersihkan percikan-percikan air yang masih ada di dalam botol Jadi kita usuk-usuk menggunakan tisu atau kapas seperti ini Supaya si botol bisa kering kurang-kurang teman-teman Oke mantap, jika sudah kering Langkah selanjutnya yaitu kita akan potong kita iris-iris tipis-tipis botolnya Seperti dalam video berikut ini Jadi disini kita tinggal potong sekecil-kecil seperti ini Berbentuk panjang kecil dowo seperti ini ya teman-teman Nah, jadi ini nanti biar jadi lebih mantap dan pastinya oke banget Pokoknya kalian tonton video ini sampai akhir Hasilnya sangat keren dan pastinya sangat-sangat mantau Oke mantap, jika sudah menjadi potongan-potongan kecil dan dowo seperti ini guys Nah, langkah selanjutnya yaitu kita pelintir-pelintir dulu seperti ini guys Jadi kita pelintir biar si potongan-potongan kecil itu menjadi satu buah bagian yang dowo panjang seperti ini Jadi kita tinggal putar-putar saja Oke mantap, biar tidak udar dan belegar Kita kunci menggunakan lakban bening seperti ini teman-teman Nah, jadi kita tinggal kasih lakban secara memutar seperti ini Supaya potongan-potongan kecil tadi tidak udar dan tidak belegar seperti tadi teman-teman Oke mantap, jika langsung bagian bawah juga tidak lupa kita kasih isolasi lakban seperti ini Supaya lebih rapat dan pastinya anti belegar Oke mantap, jika sudah seperti ini hasilnya mantap banget bukan Langkah selanjutnya yaitu kita potong-potong saja bagian ujung biar rapi dan pastinya mantap seperti ini Jika sudah seperti ini, benar sekali teman-teman Ini sudah jadi langsung saja kita praktekan Oke sobat kreatif, langsung saja Yop, benar sekali guys Ini adalah menjadi sebuah isi dari lem bakar teman-teman Wah, bermodalkan botol bukes tadi Kita bisa membuat isi lem bakar dengan keren dan pastinya mantap sangat Ini ada sebuah mesin dari lem bakar yang kosong Kita tinggal masukkan saja seperti ini guys Maaf ya, agak jelebek-jelebek Saya kurang greget kalau menguntirnya tadi guys Jadi tidak bisa rata Tapi tidak apa-apa Ini sangat keren dan mantap Jika mana keadaan darurat Jika mana lem isi kita sudah tidak habis Ini sangat bermanfaat dan cocok sekali untuk menggantikan lem bakar yang telah hilang teman-teman Jadi kita coba ya Ini kita tunggu beberapa menit saja Ini akan keluar menjadi tetesan-tetesan seperti lem bakar pada umumnya teman-teman Kalian bisa melihat sendiri seperti dalam video berikut ini Wah, ini sangat keren dan mantap sekali guys Bermodalkan botol bukes tadi Kita bisa membuat isi lem bakar dengan mudah dan gampang sekali Ini sangat mantap banget pokoknya Sangat cocok buat keadaan darurat Jika mana lem bakar anda lagi habis dan krisis teman-teman Mantap tuh ya Hasilnya memuaskan juga teman-teman Tapi ini agak keras sedikit ya Jadi kalian harus untuk menatanya Untuk besarnya gulungan Itu harus sesuai dari model atau bentuk isi lem bakar teman-teman semuanya guys Jadi biar nanti untuk masuknya itu mudah tidak kesisatan atau tidak kelonggaran teman-teman Jadi kalau besarnya kalian buat itu harus sama dengan isi lem tembak kalian semuanya Lihat, wah ini cukup bermanfaat juga guys ya Jika mana keadaan darurat sangat-sangat dan wajib diperhatikan Oke, jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengeklik tombol like-nya Dan menekan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel kreatif kita ini Oke lah, buku-ku sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tunggu di video selanjutnya Lihat, ini lemnya bisa habis ya Kalian bisa lihat Dan bisa kemakan oleh lem tembaknya guys Mantap banget bukan? Nah, sekedar informasi Untuk botolnya Kalian bisa memilih botol yang lunak Biar mudah dimakan oleh mesin lem tembak ini guys Mantap banget bukan? Mantap! Sub indo by broth3rmax